Malam ini saya ingin bercerita tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Pagi itu, walaupun langit mulai menguning, akan tetapi burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhirnya Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya Maka, taati perintahnya dan bertakwalah kepadanya Kuwariskan dua perkara pada kalian Yakni, Al-Quran dan Sunnahku Barang siapa mencintai Sunnahku, berarti engkau mencintaiku Dan gelap, orang yang mencintaiku, akan masuk syurga bersamaku Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan Mata Rasul yang tenang Dan menatap sahabatnya satu persatu Abu Bakar menatap mata itu dengan pandangan yang berkaca-kaca Umar dadanya naik turun menahan tangisnya Usman menghela nepas panjangnya Sementara Ali menundukkan kepala dalam-dalam Isyarat itu telah datang Sudah tiba saatnya Rasulullah meninggalkan kita Kelu hati para sahabat kala itu Manusia termulia yang paling dicintai Allah Telah selesai menunaikan tugasnya di dunia Kalau saja mampu Seluruh sahabat Sangat ingin Menahan detik-detik itu berlalu Karena mereka belum siap Untuk kehilangan Manusia panutan akhir zaman Matahari makin tinggi Namun Pintu rumah Rasulullah masih tertutup Sayyidah Fatimah mendampingi ayahnya Yang sedang terbaring di atas kelepah kurma Dengan kondisi kening yang berkeringat Kesedihan Fatimah semakin menjadi Tadkala Rasulullah memandang wajah putrinya Dengan pandangan yang menggetarkan Seolah-olah seluruh sudut wajah putrinya Tadkala Rasulullah memandang wajah putrinya Pelihara-olah seluruh sudut wajah putrinya Peliharalah solatmu Tidak ada kekasih Allah Waalaikumsalam Allah telah berfirman kepadaku Ku haramkan Syurga bagi siapapun Kejuali umat Muhammad Telah berada di dalamnya Saat ini Pintu langit telah terbuka untukmu Seluruh malaikat telah bersiap Untuk menyambut ruhmu Dan semua pintu syurga telah terbuka untukmu Kata Jibril sambil meyakinkan Rasulullah Detik-detik itu pun tiba Saatnya malaikat Israel melaksanakan tugasnya Semua sahabat pun telah berkumpul Untuk mendampingi saat-saat terakhir Bersama Rasulullah Perlahan-lahan Ruhu Rasulullah ditarik Dan seketika itu Seluruh tubuhnya bersimbah peluh Urat-urat lehernya menegang Betapa sakit Sampai rotul maut ini ya Jibril Jika boleh aku memohon Rimpahkan saja seluruh sakit ini kepadaku Jangan pada umatku Fatimah Fatimah hanya mampu menangis memajamkan mata Sementara Ali yang ada di sampingnya Menunduk semakin dalam Jibril pun memalingkan muka Takwasa melihat kekasih Allah dirembut ajalnya Dalam sakit yang amat dahsyat Badan Rasulullah Badan Rasulullah mulai dingin Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu Ali pun Ali pun segera mendekatkan telinganya Yusikum Bissolati Wama malakat Aimanukum Peliharalah solatmu Dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu Fatimah menutupkan tangan di wadahnya Sementara Ali Kembali mendekatkan telinganya Ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan Taukah Anda Apa yang Rasulullah ucapkan? Ummati Hari itu menjadi hari yang paling menyedihkan Bagi seluruh sahabat berserta umat Islam Sang pembawa risalah Telah pergi menghadap sang ilahi Di luar pintu Tangis mulai bersahuta Sahabat pun Saling berpeluka Ketahuilah kawan Inilah bukti cinta Rasulullah untuk kita Cinta yang dicontohkan Allah Ta'ala Melalui kehidupan Rasulnya Meski kehadirannya tak lagi ada Namun safuatnya Masih terasa Hingga gini Lantas Apa balasan kita sebagai umatnya? Tak lain dan tak bukan Hanyalah bersalawat Kepadanya Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Ternyat Semester Ternyat 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 Anta isiun Wa ghali Anta misbahun Misbahus suduri Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Salam Alaika Ya Ya Habib Ya 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 Muhammad Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ya